Timnas U23 Indonesia berhasil melaju ke babak perempat final Piala Asia U23 tahun 2024. Pencapaian tersebut diraih setelah pasukan Sintayong menghadapi Jordania di laga terakhir grup A, Minggu, tanggal 21 April 2024, malam WIB. Bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Timnas U23 Indonesia berhasil menggilas Jordania dengan skor telak 4-1. Kemenangan atas Jordania membuat Timnas U23 Indonesia berhak lolos ke babak delapan besar sebagai runner-up grup A dengan torehan 6 poin. Di perempat final nanti, Timnas U23 Indonesia akan berhadapan dengan tim yang finis sebagai juara grup B antara Korea Selatan atau Jepang. Sebagai tim debutan di Piala Asia U23, keberhasilan Timnas U23 Indonesia itu tentu mendapat banyak perhatian dari para pecinta sepak bola Asia, salah satunya pendukung Vietnam. Para pendukung Vietnam terlihat sangat takjub dengan performa Garuda Muda di Piala Asia U23. Tak sedikit dari mereka yang memberikan pujian dan mengakui kualitas yang dimiliki oleh anak Asuh Sintayong. Sama seperti Timnas U23 Indonesia, Vietnam juga telah dipastikan lolos ke babak perempat final meski masih menyisakan satu pertandingan di fase grup. Berikut reaksi para pendukung Vietnam melihat performa luar biasa yang ditunjukkan Garuda Muda di Piala Asia U23-2024. Meski kurang suka, tetap harus kuakui kalau Indonesia jauh berbeda dari sebelumnya, lehui kuang garis bawah S16. Perasaan hasrat dan dedikasi para pemain Indonesia sungguh luar biasa, Suan Manfu. Tim debutan tampil seperti ini merupakan kesuksesan yang tak terbayangkan. Dalam tiga tahun ke depan, tidak ada tim di Asia Tenggara yang bisa menjadi lawan Indonesia. Indonesia bermain sangat baik sekarang. Dari teknik personal hingga kerjasama tim semuanya sangat bagus. Layak untuk masuk ke babak selanjutnya, Hoangbo, jika Vietnam tidak berubah, setiap kali bertemu tim Indo ke depannya pasti kalah. Indonesia bermain semakin bagus, siapa tahu bisa bikin heboh dan lolos ke Olimpiade. Nguyen Dang Hung Gaya bermain yang koheren, cepat dan akurat, semangat berapi-api para pemain membantu Indonesia mendominasi dan menang melawan Jordania. Dunga Lofep Indonesia semakin menendang, berlari, berakselerasi dan menyelesaikan dengan sangat baik. Cung Tim manapun yang bertemu Indonesia saat ini akan kesulitan meraih kemenangan. Selamat untuk Indonesia. Mereka masuk perempat final dengan kekuatan sebenarnya. Saat ini Vietnam akan sulit menang melawan Indonesia, Hatan 1979. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. a